Halo Renovers, balik lagi di segmen Renault Trend kita, bukan sebarang benda. Nah, di segmen kali ini, gue akan kupas tuntas Trend Kpop yang lagi booming di mana-mana. Nah, di segmen kali ini, gue mau sendirian, gue ditemenin sama seorang cewek yang gayanya Kpop abis nih. Mulai dari tau lagu Korea, artis Korea, drama Korea, dan fashion-nya juga Korea. Halo Fana! Hai Frank, saya Renovers. Waduh, gayanya Korea abis nih. Oh iyo iyo dong, Frank. Sebenernya yang lu pake sekarang juga termasuk fashion Kpop lho, Frank. Ah, masa? Ini kan kayak judul lagu lho. Apa tuh? Ice cream, chillin, chillin, ice cream, chillin. Ah, masa? Aku cuma disuruh sama tim kreatif doang. Bener lho, Frank. Nah, ini juga nih yang gue pake sekarang, termasuk salah satu fashion yang lagi hits banget di Korea dan di Indonesia lho. Banget. Betul. Ini tuh jenis baju oversize. Yang gombrang-gombrang gitu yang biasanya dipake sama opa-opa lho, Frank. Ah, gue gak tau. Gue taunya cuma Lisa Black ini doang. Si Teteh Lisa akrabah sama Teteh Lisa. Gak sih, cuma sering liat di Youtube. Oh iya kak, akhir-akhir ini kita sering banget denger nih yang istilahnya Korean Wave. Apa sih sebenernya kak itu, kak? Sebenernya nih ya, Frank, Korean Wave itu adalah atau bisa juga disebut dengan demam Korea. Jadi segala hal yang berbau Korea, mulai dari lagu, kemudian film, drama, sampai ke fashion itu sudah mulai memasuki suatu negara. Contohnya adalah Indonesia sendiri, Frank. Oh, berarti cuma istilah doang dong? Iya, betul banget. Nah, sebenernya nih ya, kalau kita flashback, sebenernya tuh budaya atau hiburan Korea tuh udah masuk ke Indonesia tuh udah lama banget loh, Frank. Mulai dari dulu tuh ya, kalau dalam dunia musik nih, ada Suju, SNSD, kemudian ada Big Bang, Blackpink, sampai BTS. Wah iya kak, mulai dari SNSD, Suju itu fenomenal di tahun 2007, kak, kalau gak salah. Iya, bener banget, Frank. Sekarang juga nih, dalam bidang perfilman atau drakor, banyak banget yang mengemari. Misalnya kalau jaman dulu nih, gue ada Full House, kemudian ada My Girl Fan Is Gumiho, ada Boys Be For Flowers. Kalau sekarang nih, yang baru-baru hits ada The World Of Married, kemudian ada Ipe One Class, dan ada Hospital Playlist. Dan masih banyak banget film atau drakor lainnya, Frank. Sebenernya apa sih kak, pemicu kenapa hiburan Korea tuh sangat berkembang pesat? Nah, for your information nih, Frank, jadi di Korea Selatan itu, pendapatan terbesarnya tuh ada dari bidang entertainment kayak gitu. Makanya pemerintah di sana, bener-bener support full pada bintang entertainment. Karena lewat bidang entertainment ini, juga bisa mendukung aspek lain, misalnya contohnya pariwisata. Oh, jadi entertainment di Korea itu disupport full sama pemerintah. Makanya entertainment di Korea itu sangat berkembang pesat ya kak? Betul banget. Nah, jadi gitu temen-temen, udah tau kan seberapa booming dan hype trend Korea di Indonesia. Nah, temen-temen juga bisa custom, mulai dari kaos, tote bag, hoodie, sweater, bahkan casing handphone juga temen-temen bisa custom. Nah, salah satunya topi yang dipakai sama kafane. Iya, bener nih, kayak gini ya. Nah, ini di custom kayaknya bahannya vlog deh, yang rada timbul ya kak ya. Iya, betul banget. Oke, temen-temen, sekian dulu semuanya reno trend kita kali ini tentang Korean rap. Semoga bermanfaat dan berguna bagi temen-temen. Sampai jumpa di semuanya reno trend selanjutnya. Bukan semua orang beda. Bye!